Desakan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia Capres-Cawapres terus menuai pro dan kontra. Desakan ini pun berakibat pada status Ketua MK Anwar Usman yang harus diperiksa Majelis Kehormatan karena dinilai syarat kepentingan. Pakar hukum Bivitri Susanti yang bersama Forum Guru Besar ikut menjadi pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK membantah ada operasi rahasia menjegal Gibran Maju-Cawapres. Menurut Bivitri, seluruh gugatan berlangsung terbuka. Itu kan kalau kita lihat camus besar bahasa Indonesia artinya tertutup, ditutup-tutupi. Ini kan nggak tertutup. Bahwa ini politik atau tidak ya silahkan dinilai. Tapi perlu juga saya luruskan bahwa kalau dibilang baru sekarang merimutkan MK sudah tidak. Sudah sering sekali kami banyak dalam diskusi kemudian demonstrasi bahkan banyak juga mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap Mahkamah Konstitusi, putusan Undang-Undang Cipta Kerja, putusan Undang-Undang IKN, putusan Undang-Undang Binerba, putusan Pimpinan KPK. Bukan hanya kali ini. Matan Hakim MK Hamdan Zulfa dalam program Sapa Indonesia Malam menyebut bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Hal ini karena peradilan MK berbeda dengan peradilan umum. MK tidak bisa lebih jauh memutuskan mengenai bagaimana status perkara dari suatu perkara yang ditemukan pelanggaran etik. Itu tidak bisa lebih jauh dari sanksi etik kepada Hakim Teradu. Artinya tidak bisa mempengaruhi putusan MK sebelumnya begitu Pak Hamdan? Tidak bisa mempengaruhi putusan, artinya tidak bisa misalnya merekomendasikan bahwa putusan itu batal. Karena itu tidak mungkin, karena putusan MK itu agak spesifik ya, beda dengan peradilan umum. Jadi konflik kepentingan, di mana Hakim Teradu itu memilih kepentingan langsung atau tidak langsung dari perkara yang diperiksa dan ternyata dia tidak mundur, maka dia bisa dikenai sanksi etik ya, atau sanksi lain, dan juga putusannya harus diperiksa ulang. Nah di MK tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang terhadap suatu perkara. Sementara itu, Bacawapres Gibran Raka Buming Raka mengaku siap menghadapi apapun hasil putusan MK-MK. Pasalnya, laporan Dugan Etik Hakim Konstitusi berkaitan dengan majunya Gibran sebagai Bacawapres menampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Partai Gerindra menyebut ada operasi rahasia untuk menjaga bakal Cawapres Gibran Raka Buming Raka dengan mempersoalkan putusan MK mengenai batas usia Cawapres dan Cawapres. Gerindra mempertanyakan mengapa putusan MK lainnya tidak dipersoalkan, sementara putusan batas usia Cawapres dan Cawapres terus dipermasalahkan. Nah yaitulah yang namanya operasi rahasia. Karena bagaimanapun ada daripada tujuan rahasia yang dalam penjagaan yang dilakukan oleh ini. Kalau kita ini sekarang melihat, kalau kita tarik ke belakang mengenai keputusan MK yang lain, kenapa dengan diskusi-diskusi saja mereka sudah puas. Tetapi kalau seperti ini, sepertinya apapun keputusan MK-MK yang tidak memuaskan, mereka akan mengejar lagi. Saya kira ini kan sesuatu hal yang sebenarnya boleh dikatakan sesuatu yang memang ada tujuan dalam hal ini. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara gugatan batas usia Cawapres-Cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun. Putusan MK itu menjadi karpet merah anak Presiden Gibran Rakang Bungi Raka untuk maju Pilpres 2024. Esok, setelah sampai di diskohormatan, maka mengkonstitusi segera menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Cawapres-Cawapres. Pembacaan putusan digelar tanggal 7 November, karena tanggal 8 November menjadi batas akhir pengusulan bakal pasangan calon pengganti jika ada penggantian bakal Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV Saudara pro dan kontra desakan pembatalan putusan MK menyoal usia Capres-Cawapres terus menjadi sorotan. Pasalnya, besok Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK MK akan memutus hasil putusan sidang etik pada Ketua MK Anwar Usman soal putusan MK. Lalu bagaimana sebenarnya secara hukum ini bergulir? Lalu apakah ini mengganggu sistem pemilu di tahun ini? Dan juga apakah benar adanya upaya operasi senyap menjegal majunya Gibran Raka Bumingraga sebagai bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto? Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada pakar hukum Tata Negara yang juga pelapor dalam kasus ini, Zainal Arifin Mukhtar lalu Wakil Ketua Mumpartai Gerindra sekaligus tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman dan juga anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggrani. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya ke Mas Uceng, ini panggilan akrabnya kalau wartawan manggil Mas Jainal Arifin Mukhtar Mas Uceng, kita tanpa mendahului putusan MK tapi Anda sebagai pelapor, bagaimana melihat peluang besok MK-MK akan memutus perkara ini? Iya, yang pertama kan kita mau bilang bahwa ini pelanggaran yang mustahil untuk ditolerir. Kenapa mustahil ditolerir? Karena kerusakannya itu sangat banyak. Saya kira di banyak tulisan, termasuk tulisan saya di Kompas dan banyak hal kita sudah mendiskusikan panjang kali lebar bahwa terjadi kerusakan yang terlalu besar bukan hanya sekedar terhadap Mahkamah Konstitusi tetapi juga pada demokrasi timbulnya dinasti politik bahkan kemudian bisa menyandra proses kenegaraan yang akan berlangsung di tahun 2024 nanti. Artinya apa? Ada harus upaya untuk mengembalikan semacam restoratif untuk menegakkan restoratif justis di wilayah konstitusional untuk mengembalikan ke keadaan yang kembali serupa, yang kembali semula. Maka yang pertama tentu bayangan kita kalau soalan penjatuhan sanksi terhadap Anwar Usman harusnya dengan mudah kita nyatakan bahwa harusnya jatuh. Karena dia melanggar bukan hanya sekedar etis saya kira melanggar peraturan perundang-undangan bahkan kalau mau dilebarkan soal konflik kepentingan ada kemungkinan bisa menuju ke arah hal-hal yang lebih serius. Misalnya kalau kita baca Undang-Undang 2008 tahun 1999 soal penyelenggara negara yang bebas bersih dari korupsi-kolusi dan nepotism. Nah tetapi yang kedua memang perdebatannya adalah soal apakah ini bisa berimplikasi kepada putusan MK. Nah ada tiga kemungkinan sebenarnya yang pasti harus dibicarakan. Kemungkinan yang pertama adalah penjatuhan sanksi ke Anwar Usman tetapi ya tetapi kemudian apakah bisa berimplikasi ini belum tentu bisa. Ini berangkat dari bunyi peraturan yang memang apapun dilakukan itu semua lebih banyak bicara pada soal penafsiran. Sama seperti Pak Hamdan Zulfa tadi yang saya dengar menyampaikan itu itu adalah bagian dari penafsiran. Jadi penafsiran beliau terhadap konteks peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa itu tidak bisa menuju ke sana. Tapi pada saat yang sama ada juga yang bisa menuju ke sana. Tapi sebagai kemungkinan pertama kita terima sebagai kemungkinan pertama bahwa ini tidak bisa masuk ke arah putusan. Nah yang kedua adalah ketika dijatuhkan sanksi terhadap Anwar Usman tetapi kemudian MK-MK misalnya mengatakan ada hal serius yang berkaitan dengan putusan MK dan harusnya dilakukan penegakan perbaikan terhadap putusan MK. Misalnya termasuk meminta kepada hakim MK untuk melakukan pemeriksaan ulang. Mengikuti logika undang-undang kekuasaan kehakiman. Artinya bersidang kembali begitu ya? Kalau itu dilakukan ada dua kemungkinannya. Apakah MK akan menyidangkan ulang? Dan ini pasti perdebatannya akan panjang karena dianggap tidak ada lagi final and binding harusnya tidak ada lakukan pemeriksaan ulang atau kemungkinan yang kedua MK melakukan pemeriksaan ulang karena sudah ada permohonan baru. Permohonan baru untuk memeriksa pasal 169 lagi. Nah 169 yang diperiksa bukan undang-undang yang lama tetapi undang-undang baru buatan Mahkamah Konstitusi. Nah saya kira ada beberapa permohonan masuk termasuk yang dilakukan oleh saya dan Mas Demi Nrayana. Kami kemarin hari Jumat memasukkan permohonan untuk pengujian ulang 169. Ini demi untuk mengatakan menghilangkan kemungkinan orang melakukan perdebatan panjang soal keabsahan pencalonan presiden dan lain sebagainya. Jadi ini harusnya disambut sebagai konteks positif. Untuk menghilangkan, Anda bisa bayangkan kalau hasil sudah ada tapi terjadi perdebatan. Dan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga tentu saja adalah ketika MK-MK memandang ada kesalahan pada Anwar Usman lalu kemudian itu berimplikasi pada putusan. Karena kalau Anwar Usman tidak ikut dalam proses putusan maka kemungkinan putusannya kan menjadi lebih lebih konstelatifnya menjadi berbeda. Karena putusannya menjadi empat sama dan dalam konteks empat sama itu kemungkinan beradanya ketua sidang atau kalau ketua MK tidak ada maka itu beralih kepada wakil ketua itu menjadi pemenang. Artinya harusnya disentingnya yang menjadi pemenang. Saya kira kalau yang kemungkinan ketiga yang dilakukan oleh MK-MK maka itu berimplikasi pada putusan. Ada tiga variabel kemungkinan itu dengan sedikit variasi di permungkinan keduanya. Tapi saya yakin MK-MK yang terdiri dari orang-orang yang saya kira sangat berkualitas, berintegritas saya kira akan mengambil mudah-mudahan hal yang terbaik untuk menyelamatkan demokrasi dan atau menyelamatkan Mahkamah Konstitusi sendiri. Ini juga ada ketentuan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya kalau saya tidak salah koreksi kalau saya salah di pasal 17 ayat 5 dan 6. Ini koreksi atas putusan penting karena banyaknya kejanggalan yang dinilai oleh sejumlah pihak dalam proses terbitnya putusan itu. Nah saya akan ke Bung Habibur Rahman. Bung Habib, ya partai Anda seragam lah ya begitu menduga ada operasi senyap dan upaya pencegalan terhadap bakal calon wakil presiden Anda Gibran Raka Buming Raka. Sejauh ini yang Anda lihat jalannya sidang etik yang berlangsung di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seperti apa? Dan apa yang membuat Anda menduga ada operasi senyap dan upaya pencegalan terhadap Gibran? Bung Habib. Ya tentu kami mendapatkan informasi mendapatkan masukan bahwa memang ada yang ingin melakukan penjegalan terhadap pencawa presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami tidak langsung begitu saja mempercayai tetapi kami melihat dan memetakan respon masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tentu banyak sekali masyarakat yang mensyukuri, yang menerima, yang berterima kasih kepada MK terhadap putusan ini. karena memberikan kesempatan kepada generasi muda yang berprestasi, pernah terpilih dalam proses pemilu untuk maju dalam konsistasi yang sangat bergensi walaupun belum berusia 40 tahun. Yang kedua, ada bagi masyarakat, aktivis, elemen kritis, yang memang mengkritisi putusan MK tersebut. Ya, tapi yang ketiga, ada pihak berkepentingan. Yang tentu melihat potensi sulitnya mengalahkan Pak Prabowo jika berpasangan dengan Mas Gibran. Nah, kita lihat kenapa, gerakannya seperti apa. Ada dua hal. Yang kami kenali, yang pertama adalah sop terkait dengan isu hak angket di DPR. Di mana suatu hal yang enggak pernah terjadi mungkin di belahan dunia manapun, hak angket ditujukan kepada putusan lembaga peradilan. Nah, padahal itu kan pengajunya jelas-jelas pihak yang saya pikir punya kepentingan. Yang kedua, soal majelis kehormatan makamah konstitusi ini. Kalau mempersoalkan etika, saya masih bisa, apa namanya, memaklumi. Banyak masyarakat dalam hal apapun kita dikritisi, ya. Tetapi, ya, kalau dimannya adalah petitumnya adalah membatalkan putusan MK-MK, termasuk usulan-usulan yang saya katakan agak ajaib, ya. Seperti menguji materi hasil putusan MK, ya. Ini kan jelas bertentangan dengan hal yang amat mendasar, yang seharusnya menjadi pengetahuan masyarakat. Bahwa pasal 24C itu, mahkamah konstitusi mengandili pada tingkat pertama dan terakhir, ya. Dan putusannya bersifat final. Ini kan bukan persoalan penafsiran. Ini hal dasar yang bersumber dari logika dasar, yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar dalam hukum, gitu kan. Ketika mahkamah konstitusi memang tidak ada peradilan ulangan, ya. Tidak ada banding, tidak ada kasasi. Sehingga demand-demand yang tidak masuk akal ini, menurut saya adalah sudah mengarah kepada disobedience, ya. Terhadap pembangkangan, terhadap putusan hukum yang artinya pengingkaran terhadap konsep negara hukum. Nah, ini yang menjadi kerisauan kami, ya. Nah, sehingga kami perlu menyampaikan hal ini kepada publik. Nah, mari publik sama-sama menilai. Terkait, misalnya, ya sudah berkali-kali kita bahas apa perbedaan pendapat tentang substansi atau tentang pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan, ya. Putusan mahkamah konstitusi. Ya, kan kita sudah paham bahwa setiap putusan lembaga peradilan itu harus dianggap benar ketika sudah diputusan. Karena setiap perdebatan pasti ada endingnya. Nah, itulah yang terus sekarang didaur ulang soal open legal policy, soal segala lain. Kalau Anda lihat ya, konstruksi permohonan dari semua pemohon yang masuk ke MKMK, itu-itu aja isinya. Open legal policy, soal perkara yang sudah didaftarkan lalu dijabut. Entah, entah. Kan saya belum jawab. Yang soal konflik kepentingan, ya. Kemudian soal konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini, ya, mahkamah konstitusi ini sudah berkali-kali memeriksa perkara terkait mahkamah konstitusi sendiri. Apakah dengan demikian hakim konstitusi? Semua edisi ya, dari pertama sampai terakhir akan dipersoalkan. Begitu juga hakim agung saldi isra. Eh, sorry. Hakim konstitusi saldi isra. Yang pernah memeriksa perkara yang sangat menguntungkan dirinya seorang diri. Ya, itu pasal peralihan di Undang-Undang 7 tahun 2020 di mana diatur bahwa hakim konstitusi yang saat ini menjabat, ya, dianggap memenuhi syarat, padahal waktu itu dia belum 55 tahun, ya, dan terus menjabat sampai umur 70 tahun. Sehingga ada keuntungan ekstra 5 tahun terhadap saldi isra. Ini juga kan nggak pernah dipersoalkan. Apakah saldi isra akan dihukum secara etik atau tidak. Itu yang apa namanya perlu kami sampaikan kepada publik. Oke, Bung Habib, Anda mengatakan tadi banyak demand-demand yang tidak masuk akal. Tapi begini, Prof. Jim Lee sendiri sebagai Ketua MK-MK ini sudah memaparkan sejumlah fakta begitu yang ia sendiri menduga menyalahi aturan main di MK. Salah satunya perkara administratif begitu di saat ada penggugat, mengajukan, memasukkan materi gugatan, lalu, apa namanya, dicabut kembali, lalu diajukan kembali tanpa dikandatangani. Nah, fakta-fakta seperti itu, apakah menurut Anda itu masuk akal? Bukan, gini, gini. Anda salah kutip, ya, jadi gini. Secara standar saja, ini Pak Ujeng tahu, Mbak. Titi tahulah, hakim atau pengadil tidak bisa mengomentari sesuatu yang sedang diperiksa. Dan apalagi mengambil putusan. Jadi belum ada putusan apapun yang Anda dapat dari metode doorstop, ya. Doorstop kan, gitu kan. Lalu Pak Jim Lee mengatakan dengan spontan dan lisan, itu bukan putusan apapun. Memang bukan putusan, tapi itu kan fakta begitu yang diungkapkan oleh Prof. Jim Lee. Pernyataan spontan dan lisan, itu kan bisa gradasinya jauh di bawah pernyataan resmi. Yang kedua, ya, tidak benar. Yang soal pendaftaran yang sudah dimasukkan, lalu dicabut, lalu dibatalkan pencabutannya. Dan setelah itu, Pak Jim Lee juga sudah mengatakan, ada pemeriksaan. Di mana pemohonnya dipanggil, dikonfirmasi. Benar nggak tidak jadi pencabut? Sehingga perkara ini terus bergulir. Jadi, rekan-rekan juga memang agak sulit soal teknis hukum. Ketika Anda mengutip, maka harus lengkap. Pernyataan hari ini, ya, kan, mungkin besoknya sudah ditanggapi. Itu yang harus lengkap dijadikan, rujukan oleh rekan-rekan. Baik. Ini saya akan beranjak ke Mbak Titi. Sebelum ke Mbak Titi. Oke. Saya tambahkan ke Mbak Titi. Ya, silakan, Bung Ceng. Jadi, saya kira pelanggarannya nggak sesederhana itu, ya. Pelanggarannya nggak sesederhana itu. Karena bagaimana mungkin ada permohonan diperbaiki, itu masuknya di hari libur. Dan proses-proses yang sebenarnya melanggar secara hukuman secara satu. Yang kedua, kalau dikatakan ada permohonan tidak masuk di akal, mungkin Mas Habib Nur Rahman tidak membaca Undang-Undang MK dengan baik. Undang-Undang MK dan PMK. Karena di situ diperbolehkan kita untuk menguji, ya, sesuatu yang sudah diputus MK sepanjang dengan alasan konstitusional yang berbeda. Jadi, nggak ada larangan sebenarnya untuk menguji kembali sepanjang kita membawa logika dan batu alas yang berbeda dibanding dengan yang sebelumnya. Jadi, itu... Ya, benar. Itu betul batu alas. Tapi, ini bukan nofum. Itu bukan temuan fakta. Kita berbicara soal norma. Jadi, jangan dianggap ini seperti nofum. Ya, kan ada menganggap temuan MKMK seperti nofum. Ya, nggak. Ini saya harus potong. Ya, ya. Nanti ada kesempatan untuk menyanggap kembali. Silahkan, Bu. Oke, silahkan. Silahkan. Ini akan boleh. Boleh diuji. Ya, bolehnya bukan boleh. Seperti itu konteksnya. Ini nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Bukan nggak ada larangan. Ini audionya secara ini tidak jelas. Kita kesempatan dulu, Bu Ngu Ceng. Sebentar. Silahkan, Bu Ngu Ceng. Jadi, di undang-undang MK, putusan MK pun kalau sudah diputus, itu masih bisa diuji sepanjang digunakan alas uji yang berbeda. Atau alasan yang berbeda. Dan itu diserahkan kepada Hakim Konstitusi untuk menilainya. Jadi, tidak bisa dikatakan sepanjang sudah diputus, tidak boleh diuji lagi. Ada kemungkinan untuk diuji. Bahkan saya kira, kalau kita masih ingat sistem pemilu serentak, yang dulu diperjuangkan, akhirnya jadi serentak sekarang, itu dulu ditolak terus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dilakukan pengujian baru. Jadi, saya kira, pengujian itu menjadi hal yang lumrah. Jangan kemudian dianggap sebagai hal yang mengada-ada. Karena itu memang diperbolehkan secara undang-undang MK maupun di peraturan Mahkamah Konstitusi. Ya, di sana tapi ya. Oke, sedikit ya nanti saya kasih kesempatan Mbak Titi belum ngomong loh. Silahkan, Bu Nga Bip. Iya, saya menanggapi. Silahkan, silahkan. Jadi, apa yang disampaikan oleh Bung Uceng, saya paham banget, hatam juga hal seperti itu. Jadi, setiap undang-undang bisa berkali-kali diajukan uji materi dengan batu uji yang berbeda, dengan karakteristik permohonan yang berbeda. Tetapi, ini bukan semacam peradilan ulangan, bukan semacam nofum. Misalnya, hasil MK-MK akan dijadikan dasar untuk mengajukan kembali permohonan uji materi. Itu kan logika nofum. Nah, ini nggak bisa. Itu yang nggak apa. Tapi kalau di suatu saat, misalnya, dalam kondisi perkembangan dan dinamika di masyarakat, ada yang namanya living constitution memang. Ada pertimbangan-pertimbangan lain, ada batu uji lain, diajukan permohonan. Iya, silahkan saja. Tapi bukan seperti ini. Secara formil, benar. Apa yang disampaikan oleh Saudara Uceng. Tetapi secara substansi, tidak bisa. Putusan MK-MK itu dijadikan semacam nofum untuk mengajukan permohonan baru. Ini akan sangat-sangat bertentangan dengan konsep bahwa MK itu peradilan tingkat pertama dan terakhir. Bukan peradilan ulangan sebagaimana, tidak ada istilah peradilan ulangan sebagaimana di peradilan 24C. Ini yang punya kewenangan nanti sebenarnya untuk bisa menilai begitu apakah ini bisa memerintahkan MK untuk bersidang ulang atau tidak. Mana bisa, nggak bisa, nggak bisa. Iya, nggak. Begini, itu kan sebenarnya kewenangannya ada semua di MK-MK. Ya, Bung Habib bisa bilang, nggak bisa. Tapi, nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa, MK-MK nggak bisa memerintahkan untuk memeriksa ulang. Itu yang saya harus tegaskan. Iya, tapi di Undang-Undang Kehakiman itu ada, Bung Habib. Kalau itu sepakat, MK-MK nggak bisa memerintahkan untuk memeriksa ulang. Pasti sepakat, Pak Uceng. Oke, saya kasih kesempatan dulu untuk Mbak Titi. Ini di luar, ya ini sekarang kita lihat sendiri ya, Bung Habib dengan Bung Uceng. Ini kan sebagai pelapor dan juga yang punya kepentingan sebagai pengusung bakal cowok pres Gibran Raka Buming Raka. Ini saling berebat begitu, dan begitu riuhnya. Nah, Mbak Titi, Anda melihat fenomena seperti ini, menurut Anda, apakah ini sengketa pilpres di saat pilpresnya sendiri belum dimulai? Iya, ini memang ekses dari adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review ya. Dan ini adalah fenomena yang bisa dikatakan dalam derajat berbeda tentu saja, selalu dari pemilu ke pemilu itu terjadi. Jadi, ini respon dalam banyak hal. Misalnya bisa saja partai politik di parlemen ataupun non-parlemen tidak puas dengan norma di dalam Undang-Undang Pemilu, lalu kemudian ingin mencari jawaban atas keadilan pengaturan itu di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, di banyak negara, pengadilan menerapkan batas-batas yang sangat tegas. Sejauh mana mereka bisa memutus sesuatu yang bisa berdampak pada pengaturan pemilu. Karena pengaturan pemilu itu bukan hanya diubah dan dilaksanakan, tetapi juga dia harus memperhitungkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Akan sangat berbahaya sekali kalau masyarakat menganggap putusan pengadilan itu punya agenda politik. Selain itu juga penyelenggara pemilu dan pemilih harus diberikan kesempatan yang memadai untuk mampu melaksanakan suatu putusan pengadilan. Di Amerika Serikat misalnya, itu pengadilan itu punya kemampuan untuk, bukan kemampuan ya, tetapi rambu untuk menahan diri. Mereka menyebutnya dengan Purcell Principle. Jadi kalau sudah mendekati tahapan, pengadilan itu ketika mengabulkan sekalipun, itu tidak langsung serta merta memberlakukan. Jadi diberlakukan di pemilu berikutnya. Karena kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan juga independensi peradilan supaya tidak dipolitisasi, itu sangat penting begitu. Bahkan di negara-negara Eropa ada yang disebut dengan prinsip menjaga stabilitas undang-undang pemilu. Di dalam Venice Commission begitu. Di situ disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemilu, lalu komposisi struktur penyelenggara pemilu, daerah pemilihan, itu maksimal satu tahun bisa diubah. Nah kalau di kita, rentang itu diterobos sedemikian rupa ya. Akhirnya tidak salah kemudian kalau anasir-anasir politis itu menyertai. Jadi kemampuan hakim untuk menjaga dan memperhatikan tahapan pemilu itu sangat penting. Mas Radi, di tengah situasi kapan saja judicial review itu bisa dilakukan. Oke, nah ini juga penting melihat situasi pilpres yang seperti ini, Mbak Titi, yang sudah riuh begitu ya. Padahal taraf ide dan gagasan saja belum muncul sepertinya untuk banyak bakal capres dan jawapres begitu. Nah saya akan minta pendapat Anda, apakah nanti adanya fenomena seperti ini bisa dibilang upaya saling jegal gitu? Karena ini dua ranah yang sama sekali berbeda sebenarnya. Politik dan juga hukum, tapi di tengah-tengahnya ada upaya saling jegal. Ini juga agak lucu menurut saya. Dan apakah hasil putusan MK-MK nantinya jika sudah berputus, ini akan mengganggu sistem pemilu? Saya akan tanyakan ini ke Mbak Titi, tapi kita jeda dulu ya Mbak. Di Sampai Indonesia pagi, sesaat lagi kami akan segera kembali. Kembali di Sampai Indonesia pagi, masih membahas jelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan memutus besok, dugaan pelanggaran etik sejumlah hakim konstitusi termasuk ketua MK-nya sendiri, Anwar Usman. Tadi sebelum jeda saya tanya ke Mbak Titi Anggera ini dari Perludem. Melihat situasi pilpres seperti ini, Mbak Titi, ada keanggapan memang ini upaya saling jegal di tengah proses politik dan juga ada proses hukum. Ini yang di tengah-tengah ini yang agak-agak rancu, tapi apakah itu bisa kita asumsikan sebagai upaya saling jegal? Dan apakah putusan ini nanti, putusan dari MK-MK ini akan mengganggu sistem pemilu, Mbak Titi? Ya, kalau kita lihat kan ini ada beragam pemohon ya. Saya meyakini semayoritas pemohon itu punya kredibilitas untuk mempersoalkan apa yang mereka masukkan di MK-MK. Sebagian besar, misalnya para guru besar, pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab moral, etik, dan juga hukum saya kira, untuk memastikan apa yang menjadi komitmen mereka selama ini di dalam berkipra di dunia hukum itu mendapatkan titik terang. Jadi saya ingin melihat ini sebagai sebuah proses yang memang harus dilalui ketika kita berhadapan dengan persoalan seperti yang sekarang sedang dibahas di MK-MK. Justru dengan membuat ini menjadi terang, kita menjadi tahu begitu ya, duduk permasalahannya dan masyarakat bisa lebih proporsional di dalam menilai. Justru ini harus diselesaikan, karena kalau ini tidak diselesaikan, ini akan bergulir terus. Sengketa, tadi sudah disampaikan oleh Mas Radi, ini kan sengketa norma ya, dan termasuk juga di dalamnya ada persoalan etik yang menyertainya. Dan kemudian di ujung, itu masih ada perselisihan hasil pemilu. Bukan tidak mungkin kalau ini tidak secara terus-menerus kita carikan jawaban, ini akan terus terbawa begitu, dan ini akan menjadi narasi yang mewarnai pemilu kita. Kedepan ini memang harus ada perubahan undang-undang pemilu, terutama mengatur soal prinsip-prinsip menjaga stabilitas aturan main, tanpa mengurangi kemudian hak konstitusional warga negara untuk dipilih ataupun memilih. Tetapi ingat, pemilu itu adalah rangkaian dari bangunan proses yang itu harus berkepastian. Karena prosedurnya itu harus terukur. Kalau prosedur kemudian bisa berubah tanpa parameter yang jelas, ini kita bisa kemudian mendapatkan kompetisi yang justru tidak adil. Karena pemilu demokratis itu adalah prosedur yang harus terukur, tapi hasilnya tidak bisa diprediksi secara presisi. Nah ini kita di dalam beberapa pemilu terakhir, berhadapan dengan situasi prosedur pemilu yang justru menimbulkan ketidakpastian, lalu kemudian diskursus, spekulasi, kontroversi, akhirnya menjauhkan kita dari narasi gagasan dan program. Orang itu jarang sekali, Mas Radi, kita selalu ingat ya, ngomongin pemilu legislatif, selalu yang dibicarakan soal apa yang terjadi di pemilu presiden. Ini yang juga bisa melemahkan, ya saya kira sistem pemerintahan kita dalam upaya mendapatkan parlemen yang kuat juga untuk mengimbangi presiden yang juga sama baiknya. Jadi kita juga tidak bisa melihat mana kualitas parlemen yang benar-benar bisa diandalkan oleh rakyatnya, oleh perwakilannya kan parlemen sendiri merupakan wakil rakyat, tapi kita dialihkan atau terdistraksi dengan masalah-masalah yang ada di Pilpres. Nah, tadi juga saya punya kekhawatiran juga bahwa narasi pemilu kita ini, kalau memang ini tidak selesai di sini, ini akan terus dibawa dalam proses kampanye, ada negatif kempen dan sebagainya. Saya akan ke Bung Uceng, Bung Uceng Anda sebagai pelapor, tadi juga Bung Habib mengatakan bahwa ada dugaan penjegalan lah begitu ya, upaya operasi senyap, ada intensi seperti itu? Ada intensi seperti itu dari Anda sesungguhnya? Yang pertama, saya bukan pelapor, saya tidak pernah melaporkan ke MK-MK, jadi keliru ya kalau dianggap saya pelapor. Yang kedua, saya melakukan permohonan baru. Uji materi baru, ya mohon maaf, saya koreksi. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, permohonan itu sebenarnya untuk menyelesaikan kisruh. Jadi supaya tidak ada lagi perdebatan orang, setelah putusan ini ada. Anda bisa bayangkan, kalau MK kemudian memeriksa, dan kemudian menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan putusan itu, atau MK kembali ke konteks, misalnya kembali ke konteks putusan MK seperti yang sekarang, kan klir, selesai. Orang tidak bisa lagi memperdebatkan bahwa Gibran itu menjadi cacat secara konstitusional atau tidak. Jadi tolong dipahami, ini bukan soal berlawanan dengan Gerindra. Anda keliru kalau kemudian mengatakan ada intensi, ini tidak ada kaitan dengan itu. Ini mencoba mengklirkan. Jadi pas keputusan MK-MK atau pas keputusan ini, itu dilakukan. Harus ada upaya untuk mengatakan 169 ini klirnya, kalau menghilangkan konflik kepentingannya, putusan klirnya harusnya seperti apa. Dan itu bagus untuk memperlihatkan, dan mengatakan bahwa MK sudah dipurifikasi, dan ke depan seperti apa sebenarnya. Jadi tidak ada lagi orang perdebatan soal ini calon kandidat yang inkonstitusional, atau wapres yang dipakai. Bukan itu, itu mau diselesaikan. Satu. Yang kedua adalah, begini, semuanya tentu adalah penafsiran. Karena undang-undang tidak memberikan penjelasan dengan detail. Makanya saya bilang tadi, kalau pas keputusan MK-MK, lalu kemudian di situ ada kemungkinan untuk memerintahkan pemeriksaan ulang, karena begitulah bunyi undang-undang kekuasaan kehakiman, nah paling tidak permohonan ini bisa menyelamatkan itu. Dengan mengatakan, tidak perlu MK-MK yang perintahkan, MK bisa melakukan pengujian karena adanya permohonan ini. Bahkan kalau MK-MK tidak perintahkan apa-apapun, ya kan MK sekarang tetap menguji, bisa menguji permohonan ini, dan menyelesaikan sebenarnya perdebatan yang kita lakukan ini. Supaya tidak ada lagi orang mengatakan bahwa ini putusan yang diambil dengan konflik kepentingan, dan bisa mengakibatkan inkonstitusionalitas atau cacat terhadap salah satu calon presiden. Oke, ini clear berarti ya. Ini intensitas tidak ke sana, Bung Habib. Tapi justru agar ibaran ini, kalaupun nanti disahkan, jadi benar-benar bakal. Ya, silahkan. Jadi ada azas res yudikata pro veritatih habitur. Setiap putusan pengadilan harus dianggap benar. Kalau kita baca tulisan buku Pak Sudik Nomor Tokusumo, putusan pengadilan itu macam-macam. Ada putusan pengadilannya yang berdasarkan keterangan palsu sekalipun. Ada putusan pengadilan di mana dalam prosesnya hakimnya terbukti tipikor. Tapi apakah putusan pengadilan tersebut bisa diuji berdasarkan fakta tersebut? Tidak bisa. Tidak bisa dipersoalkan. Makanya begitu sudah ada putusan, maka itulah akhir dari segala perdebatan. Bukan membuka perdebatan baru lagi. Kapan selesainya? Tidak akan selesai. Setiap perdebatan terhadap sesuatu hal yang ada di proses hukum, diakhirnya dengan putusan pengadilan tersebut. Nah, itu yang saya katakan bahwa ketika macam-macam cara dilakukan, kami ini merasa ada yang ingin menjegal. Coba ya. Ini kalau kata saling jegal tidak pas, Pak. Ini kami merasanya dijegal. Kenapa? Dikabulkannya permohonan anak muda yang lalu diputuskan, anak muda yang berprestasi terpilih sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum. Itu kan tidak merugikan siapapun di luar anak-anak muda itu juga sebetulnya. Apakah orang yang lebih tua menjadi dirugikan atau dirampas hak konstitusionalnya? Tidak. Yang lain tetap bisa maju kok dalam kontestasi pilpres. Jadi ini bukan sengketa hak. Jadi tidak ada yang dirugikan dengan dikabulkannya permohonan tersebut. Sehingga kalau ditatakan pengadilan permohonan tersebut sebagai bagian dari saling jegal, saya tidak pas. Saya tidak sepakat. De facto dalam kasus ini, memang bukan Pak Uceng. Saya yakin, Pak Uceng saya sangat kenal kredibilitasnya. Walaupun kita berbeda pendapat, bukan bagian yang mengorkestrasi untuk menjegal. Mbak Titik juga saya kenal. Bukan kali ini saja kita bertemu dan berdebat. Kita sudah belasan tahun bertemu dan berdebat. Kita, saya tahu betul mereka ini orang-orang yang integritasnya tidak perlu dipertanyakan. Tetapi, saya penting juga. Saya merasa perlu juga mengedukasi masyarakat. Soal prinsip-prinsip dasar tersebut. Soal prinsip res yudikata tersebut. Bahwa memang tidak bisa. Tidak ada salah lagi. Ketika sudah diputus, ya sudah. Terkecuali beberapa saat kemudian nanti ketika sudah ada dinamika baru, ketika terjadi fenomena yang namanya perubahan dalam living constitution. Jadi, hakim konstitusi bisa memutus berdasarkan living constitution. Konsep living constitution. Konstitusi yang hidup di masyarakat. Bisa. Dengan pertimbangan normal. Bukan pertimbangan fakta. Nah, kalau yang terjadi di MKMK, dianalisa CCTV dan lain sebagainya. Itu kan fakta. Bukan normal. Nah, kalau normal, ya kan. Kemudian sudah terjadi perkembangan di masyarakat dan lain sebagainya. Karena itu pasal sekian sudah tidak pas lagi. Apa namanya. Diterapkan. Ya, silahkan. Jadi, logika hukumnya menurut saya tidak masuk. Kalau kita justru buka perdebatan baru. Yang ada sekarang. Pilihannya bagi kita. Ini diajarkan oleh dosen-dosen kita di tingkat-tingkat dasar. Kalau ada putusan pengadilan, ya kita siap gerak. Hormat gerak. Kita laksanakan. Tidak ada cara lain. Nah, ini perbedaan pendapat saya dengan Bang Uceng. Ya, nggak ada masalah. Tapi, mohon maaf. Saya tidak pernah menudup teman-teman akademisi dan lain sebagainya. Bagian dari atau proksi dari orang yang ingin menjegal kami. Yang menjegal itu yang lain. Siapa yang anda menjegal? Ini kita klikkan juga ini barang-barang. Yang anda anggap menjegal ini siapa jadinya? Yang menjegal itu. Tentu orang yang membabi buta. Memasukkan argumentasi lewat angket. Apa namanya. Terhadap rosa didikatif di parlemen. Ini kan lucu sekali. Nggak pernah. Kemarin saya ingin mengajukan uji formil terhadap putusan MK. Ini kan semakin nggak masuk akal gitu. Nah, yang begini-begini adalah memang saya melihat ini orang sudah kehabisan peluru gitu loh. Apa ruginya secara konstitusional, secara de facto kalau anak muda bisa maju. Kalau Gibran bisa maju. Apa ruginya bagi mereka? Nggak mengganggu perut mereka. Nggak mengganggu kepentingan hukum mereka. Ya silahkan saja kalau mereka siap berkontestasi. Nggak ada masalah gitu loh. Ya, oke saya kembali ke Bung Uceng. Bung Uceng ada respons soal ini. Silahkan. Ya, sebenarnya tentu berbeda ya. Saya mengajarkan di ruang kelas. Kira-kira misalnya ada sebuah putusan pengadilan tentu harus dihormati. Tapi pada saat yang sama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini ya. Yang berlaku untuk dua jenis. Baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Itu mengatakan kalau dalam hal tertentu termasuk misalnya dalam hal ada konflik kepentingan. Maka sangat mungkin dilakukan upaya untuk memerintahkan pengujian kembali. Atau pemeriksaan kembali dengan komposisi hakim yang berbeda. Oke sebelum dilanjutkan Bung Uceng. Memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Apakah Majelis Kehormatan MK? Nah itu yang menjadi penafsiran. Saya kira. Kalau dalam konteks Mahkamah Agung jelas relatif lebih mudah. Karena Mahkamah Agung bisa memerintahkan. Kalau di Mahkamah Konstitusi ini menjadi perdebatan. Makanya itu yang saya bilang tadi. Ada dua pilihannya. Kalau MK-MK memerintahkan bisa dilakukan pengujian. Kalaupun MK-MK tidak melakukan mau tidak memerintah apa-apa. Atau kemudian jangan dipaksa itu. Maka kemudian dengan permohonan baru ini. MK terbuka peluang untuk melakukan pemeriksaan. Paling tidak untuk menyatakan bahwa ini. Coba bayangkan kalau MK kemudian menyatakan bahwa ya putusan kemarin sudah konstitusional. Selesai perdebatan. Nggak ada lagi perdebatan. Dan yang paling penting sebenarnya. Kita bisa bayangkan begini. Apakah MKM putusan permohonan setelahnya itu harus agak panjang. Baru bisa dimajukan. Nggak juga. Bahkan kalau kita bandingkan misalnya putusan 50, 51, 56 dengan 90 dan 90. Itu kan terjadi pergeseran hakim. Luar biasa. Padahal itu diputus hanya beberapa hari. Hakim-hakim MK sendiri yang mengungkapkan itu kan. Beberapa hakim MK yang mengatakan ini terjadi perubahan luar biasa nih. Dalam perkara 50. Beberapa hakim yang bermasalah. Yang berbeda kemudian dengan putusan 90. Nah saya kira itu sebenarnya tidak lagi bisa dikatakan bahwa ya nggak boleh dibohonkan. Sepanjang ada permohonan, MK berkewajiban untuk memeriksa permohonan. Karena konteksnya ini bicara soal etik melalui majelis kehormatan MK. Artinya nanti MK ini bisa memutus untuk tidak melibatkan Anwar Usman. Karena melanggar etik dalam sidang uji materi selanjutnya. Begitu ya Bung Ceng ya? Iya. Oke baik. Jadi gini. Silahkan. Jangan terjadi pelanggaran etik. Saya kutip lagi buku Sudikno di belakang Pak Uceng mungkin ada tuh. Ya kan ya? Sudikno. Kalaupun dalam persidangan yang ada saksi palsu sekalipun, tetap saja berlaku asas resi justisya, yuditika gitu. Bahwa harus yuditika, yuditika. Bahwa harus dihormati. Nggak bisa. Tandai kita ikuti kasus Patrialis Akbar, kasus Akil Muhtar terbukti sah meyakinkan inkrah melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya sebab memeriksa perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah waktu itu ada desakan juga untuk membatalkan putusan terkait? Desakannya jadi nggak ada kok setahu saya. Gitu loh. Oke. Baik. Jadi ketika Bang Uceng tadi menyatakan yang disampaikan itu benar. Itu kalau di peradilan umum. Memang undang-undang kita juga mengatur dalam satu undang-undang kekuasaan kehakiman, mengatur kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi dan di MA. Nah, tetapi ada sistematikanya juga yang lebih diatur detail sebagaimana disampaikan oleh Mas Uceng tadi. Itu di Mahkamah Agung. Makanya Mas Uceng bahasanya ini harus diperdebatkan. Intinya kan nggak ada ketentuannya di dalam undang-undang tersebut bahwa peradilan ulangan itu dikenal di ini. Kalau di Mahkamah Agung, peradilan yang di bawah Mahkamah Agung masih agak mungkin ketika ada upaya banding, upaya hukum. Nah, ini menjadi peluru-peluru untuk upaya hukum. Tetapi ketika inkrah pun nggak bisa gitu loh. Oke. Atau menjadi upaya untuk PK. Di sini pun nggak ada PK di Mahkamah Konstitusi. Sehingga tertutup kemungkinan. Jadi kalau diajukan kembali uji materi secara formil tentu kita menghormati. Siapapun boleh saja mengalakukan uji materi. Dengan niat misalnya justru untuk mengatakan bahwa putusannya sebelum ini nggak ada masalah. Bagus juga nggak ada masalah gitu loh. Tapi kita kalau bicara tema masalah hari ini apakah putusan MK bisa dibatalkan oleh MKMK. Lalu MKMK bisa memerintahkan pemeriksaan ulang. Itu jelas tidak. Mana mungkin ya. MKMK ya sebuah institusi yang ad hoc lalu diatur hanya di undang-undang dan di peraturan Mahkamah Konstitusi ya. Bisa menegasikan ya sebuah putusan apa namanya Mahkamah Konstitusi yang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira clear ya diskusi kita hari ini bahwa MKMK ini tidak bisa langsung serta-merta membatalkan putusan. Tapi bisa menjatuhkan etik gitu ya kepada salah satu apa namanya Hakim Konstitusi untuk tidak ikut bersidang dalam uji materi berikutnya jika ada uji materi baru. Oke terakhir saya ke Mbak Titi. Mbak Titi dengan apa namanya dengan adanya saat ini ya seperti kita lihat ya perdebatan seperti ini ini kan tentu saja mengganggu taraf apa namanya tataran ide dan gagasan para Capres dan Cawapres. Bakal Capres dan Cawapres. Nah alih-alih publik teralihkan dengan keriuhan adanya dugaan cacat formal pencalonan presiden wakil presiden. Ini siapa yang menurut Anda sebagai publik saya juga begitu sebenarnya ini pertanyaan pada diri-diri saya sendiri begitu ya saya bertanya ke Mbak Titi. Siapa menurut Anda yang saat ini detik ini pasangan calon yang benar-benar siap dengan ide dan gagasannya menghadapi pilpres? Ya Mas Radi tanggal 28 November itu akan dimulai masa kampanye. Jadi kalau kita lihat narasi untuk membedah visi-misi gagasan program itu sangat minim hari ini. Walaupun dokumennya sudah beredar ya yang menyebutkan semua menggunakan angka 8 begitu. 8 jalan perubahan, 8 langkah cepat, astacita dan seterusnya. Tetapi kan itu di ruang-ruang yang sangat sempit begitu. Itu yang sangat kita sayangkan. Walaupun kita tidak bisa menutup mata. Hasil pemilu yang berintegritas juga harus dihasilkan dari aturan main dan proses yang berintegritas. Kita pun perlu mencermati diskursus yang disampaikan oleh tadi Mas Uceng ataupun Pak Habib ya. Tetapi satu sisi juga di saat yang sama memang energi kita dituntut besar nih. Bagaimana kita juga mencermati berbagai dokumen, visi-misi program yang sudah tersebar dan juga mencermati partai politik. Jadi kekhawatiran saya adalah kita kemudian tidak punya cukup energi, cukup ruang untuk membahas visi-misi gagasan, mencermati rekam jejak, dan juga memberikan atensi pada pemilu legislatif. Nah inilah yang harus kita selalu ingatkan begitu. Tetapi di saat yang sama membahas yang kita diskusikan juga penting. Tinggal kemudian soal bagaimana kita mengatur ini semua menjadi orkestrasi yang nanti 2024 itu ketika sampai di bilik suara, siapapun yang ada di surat suara itu, itu dipastikan hadir dari aturan main yang adil. Lalu proses yang berintegritas, bukan manipulasi, bukan main curang begitu ya. Dan juga pilihan yang didasarkan pada informasi yang memang betul-betul memadai dan cukup untuk membuat keputusan. Baik, kita dalam konteks ini kita juga terus mengamati mana bakal capres dan cawapres yang benar-benar sesuai dengan pilihan kita. Tapi di sisi lain juga ada proses yang berlangsung di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau saya boleh mengutip filsuf Santo Agustinus yang membelah negara dalam dua skema ya, yaitu Sivitas Dei, negara Tuhan dan Sivitas Terena. Nah kita harap MK ini sebagai representasi publik begitu ya, representasi Sivitas Dei, mewakili Tuhan begitu di bumi. Itu posisinya sangat supreme melalui Majelis Kehormatan MK juga nanti apapun putusannya. Setelah itu ada berproses lagi sidang susulan begitu ya, ada gugatan baru. Ini yang kita tunggu sama-sama semoga MK bisa memutus mewakili Tuhan karena memang final and binding gitu ya. Supreme kekuatannya di muka hukum di Indonesia begini. Ya baik, terima kasih pakar hukum Tata Negara sekaligus pelapor atau bukan pelapor ya, pemohon dalam uji materi berikutnya. Zainal Arifin Muhtar, lalu juga ada waketum Partai Green Rush kaligus tim kampanye Prabowo Gibran, Habibur Rahman dan anggota dengan pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludam Titi Anggra ini. Terima kasih bapak-bapak dan ibu, selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.